disampaikan untuk materi yang pertama sekali lagi Bapak-Ibu di sini kita semua tidak menggurui kita hanya belajar bersama kalau misalnya panjangan semuanya ada kesulitan pembelajaran, nanti bisa kita diskusikan untuk narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Ragil, kepada Bapak Ragil kami bersilap ya, terima kasih ini bisa serta oh bisa mungkin kurang sesuai dengan tema, tetapi ya masih sesuai juga jadi yang akan saya bahas di sini adalah mengenai resource atau sumber belajar jadi jenis-jenisnya sumber belajar itu apa, kemudian karena teknologi ini juga berhubungan dengan sumber belajar ya, baik supaya tidak terlalu malam saya mulai saja resource atau sumber belajar pengertiannya resource ini adalah selling group whatever is available to help individual learn and perform competently jadi kata kuncinya adalah di kata whatever-nya whatever, kemudian individual learn and perform competently jadi artinya resource ini adalah sumber daya ataupun dukungan termasuk di sini adalah sumber belajar termasuk adalah sistem pendukung dan bahan ajar yang tersedia untuk membantu seseorang itu belajar atau untuk membantu seseorang itu tampil dengan performa yang kompeten atau tampil dengan kompeten itu jadi pengertian dari resource atau sumber belajar ini pengertian ini ada di bukunya Alam dan Molenda education on technology kemudian sumber belajar berdasarkan asalnya itu dibagikan menjadi dua yang pertama adalah by design dan yang kedua adalah by utilization apa bedanya kalau by design di sini didofinisikan adalah some resource can be used to facilitate learning because they are specifically designed for learning purpose they are usually called instructional material or resource jadi kata kuncinya jika by design maka di sini adalah specifically designed jadi memang didesain khusus untuk tujuan pembelajaran jadi sumber belajar by design ini adalah sumber belajar yang didesain khusus untuk sumber pembelajaran untuk tujuan pembelajaran misalkan buku kita membuat buku untuk pembelajaran tentu kita membuat bukunya itu kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran tujuan pembelajarannya apa atau membuat video membuat video kita sesuaikan videonya videonya misalkan cara mengoperasikan peralatan pamerator maka ini sesuaikan dengan tujuan yang kita pembelajaran jadi video tersebut itu adalah by design kemudian yang kedua adalah by utilization by utilization ini dipergimalkan sebagai outer resource active aspect of the normal everyday mode that can be discovered up to ice and used for learning purpose there are something called real world resource nah kalau yang by utilization ini adalah sebenarnya media atau apapun itu sumber apapun itu tidak dibesain untuk pembelajaran tetapi bisa digunakan untuk pembelajaran misalkan pembelajaran bahasa Inggris ada lagu lagunya ponjobi ponjobi untuk ngarang lagu kan tidak mungkin saya ngarang lagu supaya untuk belajar kan tidak seperti itu dia ngarang lagu yang buat lagu saja tidak dijual tetapi ini bisa kita gunakan sebagai sumber pembelajaran misalkan anak-anak disuruh ngertikan atau disuruh memparaprasa dirinya disini berarti videonya atau lagunya ponjobi ini berarti adalah sumber belajar yang by utilization ini berdasarkan sumbernya by design dan by utilization kemudian kita lanjutkan dalam mengenai jenis-jenisnya yang pertama adalah tools material and device ini biasanya digunakan secara bersamaan tapi ada perbedaan antara tools material dan device kalau saya beri contoh misalkan materialnya dalam video maka tools disini materialnya dalam video konten yang dicuangkan pada sumber belajar yang dapat diakses melalui pemanfaatan alat tools itu adalah kalau kita menggunakan komputer maka tools yang itu adalah komputer plus software-nya karena kalau kita menggunakan komputer itu tidak terinsal pemutar video maka tidak akan bisa memutar video jadi tools itu adalah komputer atau komputer software-nya materinya materialnya itu adalah videonya sedangkan device-nya ini adalah laptop-nya saja jadi kalau tools ini adalah hardware plus software tapi kalau device ini lebih sebenarnya karena itu biasanya dia adalah hanya hardware saja kalau gunakan contohnya video tapi kalau terus itu adalah komputer atau laptop software-nya materialnya adalah video device-nya adalah laptop kemudian sumber belajar yang lain adalah orang jadi orang ini sama juga dibagi menjadi dua orang bisa sumber belajar orang sebagai person dan juga sebagai person orang misalkan tentu saja kita guru apapun narasumber yang apa namanya yang sengaja diundang untuk memang gerencanakan dari awal tetapi kalau yang baik orang yang sebenarnya bukan untuk kalau di SMK itu kita sering mengundang yang namanya guru tamu itu dari mana salah satunya dari pabrik TGT orang TGT bukan untuk pembelajaran dia TGT itu bekerja bukan untuk mengajar tetapi kita datangkan sebagai untuk memberikan pembelajaran kepada siswa maka disini orang yang dari TGT itu kita sebut biopolis itu dia adalah sumber belajar biopolis kemudian sumber belajar yang berikutnya adalah pesan pesan ini bisa berupa pesan isan misalkan materi yang disampaikan oleh biru kejangan yang disampaikan oleh biru termasuk pesan isan atau pesan petulis pesan petulis ini bisa tertulis dari pemerintah misalkan undang-undang kemudian undang-undang kawafi dan yang lainnya maka itu bisa menjadi sumber pembelajaran sebagai pesan yang tertulis yang terakhir yang ketiga adalah pesan non-formal pesan non-formal ini seperti cerita rakyat agenda jadi yang disampaikan oleh masyarakat tapi dia sempatnya non-formal tidak asmi karena tidak terikat di satu institusi kemudian yang ikut berlindungi adalah setting atau latar jadi setting atau latar ini juga sama jadi sekarang bagi menjadi dua bagi sekolahan sekolahan ini jadi sekolah itu memang didesain untuk menciptakan lingkungan belajar orang kelas itu disetting sebagai setting atau latar bagi desain karena dia memang didesain untuk sebagai tempat pembelajaran menaruh setting bayi three session bisa berupa museum kebun binatang taman bunga kita mengajak murid kita ke taman lansian taman lansian ini kan tujuannya bukan untuk pembelajaran tetapi kita bisa melakukan pembelajaran di sana yang pembelajaran biologi mengamati bunga mengamati ikan kalau yang mapel-mapel lain bisa juga yang lebih ekstrim mengamati makhluk geografi dan gunung kenaruh itu bisa sebagai setting bayi binatang kemudian adalah community resource atau komunitas sumber belajar dari komunitas orangnya tergantung misalnya kunjungan lapangan kalau tadi masyarakat bunganya sebenarnya ini setting atau latar ini setting atau latar disebutkan museum untuk binatang taman bunga dan luar di tersebutnya disini kunjungan lapangan juga disebutkan yang sama kedanya apa dengan yang tadi yang apa namanya setting atau latar kalau di community resource itu adalah orangnya jadi museum kita ajak siswa kita ke museum di museum itu kan ada orang-orang ada pekawe ada sapang mungkin ada kurator yang di museum seni interaksi siswa kita dengan mereka dengan orang-orang di museum itu yang disebut community resource atau kebun binatang kebun binatang kan juga sama ada orang-orang yang ada apa namanya dapet bareng interaksi siswa atau interaksi kita ketika kita belajar di peginapan dengan orang-orang yang disebut community resource kamu sakit tampak polisi madame pacaran dan yang lain kamu dengar lapangan virtual seperti kita ini masuk ada community resource kemudian perang teknologi dalam menciptakan dan mengelapkan lingkungan instasional jadi ini kita ambil dari Bukun yang yang pertama adalah membawa masalah yang menarik dan komplek ke dalam kelas jadi dengan teknologi seperti yang tadi bahwa dengan teknologi akses informasi itu seperti tidak terbatas karena tidak terbatas kita bisa membawa masalah yang menarik dan komplek ke dalam kelas jadi kalau dulu mungkin untuk zaman kayak sekolah atau zaman maaf sekolah itu dulu kalau ada berita di Amerika dimana kita mungkin tahunya baru besoknya atau bahkan baru beberapa hari kemudian karena sumber belitanya ada TV dan orang itu kalau sekarang itu bisa live langsung live kemudian menyediakan sumber belajar dan yang mendukung pembelajaran dan penentangan masalah jadi perantakan lagi ini adalah menyediakan sumber belajar staff out itu adalah staff outing jadi ini untuk untuk mendukung pembelajaran secara bertahan dan pemecahan masalah ya sudah tidak dilakukan namanya tapi selalu internet selalu informasi bisa kita dapat tempat yang menarik kemarin waktu kita diskusi waktu saya diskusi maksudnya dengan teman-teman di kampus itulah yang menarik bahwa di internet mungkin sosial begitu itu tidak semuanya benar benar literasi literasi kita sendiri juga harus tahu bagaimana cara membedakan informasi yang akurat salah satu caranya adalah dengan cek dan dicek jadi kalau ada suatu informasi kita langsung menyebarkannya mereka itu sama kita kalau kita mendapatkan informasi dari media sosial yang pertama yang bisa kita lakukan adalah cek dan dicek kita kita tarikan sumber yang lain terutama sumber yang valid sumber yang resmi misalkan berita kita tarikan berita di situs atau web yang valid misalkan dari CNN atau dari Metro TV seperti itu itu kan mungkin dari Metro TV juga salah tetapi paling tidak ada yang bertanggung jawab Metro TV sebagai embarkah dia akan begitu tetapi ketika kita mengambil dari suatu web blog yang tidak jelas pemiliknya siapa seksornya siapa itu malah resiko kesalahan kemudian peran teknologi selanjutnya dengan memberikan kesempatan untuk umpan balik tradisi dan revisi melalui kalau yang guru pengerak saya kira sudah sering menggunakan seperti apa namanya seperti ditempel tampel itu jambot ya gunakan jambot itu sepatunya adalah untuk sebagai umpan balik dan refleksi kemudian mendukung komunikasi dan pembangunan komunitas ini yang kita lakukan hari ini yang kita lakukan sekarang ini adalah mendukung komunikasi dan pembangunan komunitas melalui teknologi saya kira cukup itu saja yang saya sampaikan jadi kalau bicara teknologi dalam pendidikan itu tentu fungsinya sangat banyak sekali bahkan di pembelajaran sekarang itu memang diharapkan ke pembelajaran cyber jadi pembelajaran di dunia mayan tentu ada plus minusnya semua ada plus minusnya tetapi dengan kita sebagai guru terus belajar dan belajar diharapkan bisa mengatasnya atau tidak meminimalisir dari minusnya baik ya terima kasih saya kembalikan ke terima kasih selamat menikmati